Intro Pemirsa Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyahadi Kusumo Mengancam akan menjegal Jokowi di hadapan media asing Hasim mengungkapkan Jokowi telah berhianat Dan ada harga yang harus dibayar oleh Jokowi Kita akan mendiskusikan hal itu bersama dengan sumber yang telah hadir di studio Pakar Psikologi Politik Prof. Hamdi Muluk Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Martin Huta Barat Dan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwato Selamat malam bapak-bapak sekalian, terima kasih bergabung bersama kami Sebelum kita lihat apa bentuk ancamannya Kita lihat, kita simak tayangan grafis berikut ini Ini adalah statement dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyahadi Kusumo Kita bisa baca di sini bapak-bapak sekalian Ya Jokowi, ada harga yang harus dibayar Kemudian kalimat berikutnya Hasim Joyahadi Kusumo mengatakan bahwa sejujurnya kami tidak dapat menerima Maksudnya kekalahan itu Saya dan kakak saya tidak berada dalam suasana hati yang baik untuk beberapa waktu Kami merasa telah dicurangi Tapi tidak masalah Aturan mainnya seperti itu dan kami menerimanya Selanjutnya Masih dikatakan oleh Hasim Joyahadi Kusumo Prabowo dan para pemimpin partai lain akan memimpin oposisi aktif Kami akan mampu menguasai agenda legislatif Pada bagian akhir statementnya Hasim mengatakan bahwa We will use our power to investigate and to obstruct Pak Martin yang harus klarifikasi Silahkan Pak Saya sesudah membaca itu dimuat di berita Saya langsung beranggapan Yakin betul Saya kira itu salah memahami tidak dalam konteks Itu yang saya lihat Karena kan saya kenal Pak Asim ini Saya kenal juga Pak Jokowi Ini berdua ini sahabat dekat ini Ini yang selalu mati-matian membela Pak Jokowi itu adalah Pak Asim gitu ya Jadi mereka berdua sahabat Sahabat dekat ini kakak Tidak layak dong sahabat saling mengecam gitu ya Ya jadi saya melihat kalau apa yang sering dikatakan oleh Pak Asim di internal kita Adalah bahwa kalau pemerintahnya akan datang Programnya betul-betul pro rakyat Kita dukung Tetapi kalau programnya hanya sekedar pencitraan Kita tolak Nah ini kan kadang-kadang pengkalimatan ini Masuk istilah jegal gitu ya Tapi kalau saya lihat konteksnya beliau berbicara itu Saya kira tidak terungkap Karena memang Pak Asim ini Kalau dia memberi keterangan kepada wartawan pun Seperti bercerama Nah memang beliau sering bercerama ya Jadi selalu mengutarakan luas gitu Nah kalau yang ditangkap dari suatu urayan yang sangat luas Itu memang yang sering menimbulkan masalah Saya alami sendiri di DPR berkali-kali Begitu jadi memang kalau dengan wartawan kita harus bicara sedikit-sedikit aja Seperlunya Tapi malam ini gak bisa sedikit Pak Satu jam kita diskusi Tapi Pak Martin Anda kan belum bicara langsung Dengan Pak Asim sendiri Saya ngerti betul Saya tahu persis tidak akan Seperti itu maksudnya ucapannya Walaupun mungkin kata-kata Diksi pemilihan katanya Seperti itu Ya jadi kalau saya lihat itu Beliau itu Bicara dalam Pasti dalam konteks gitu ya Dalam konteks itu Lalu kemudian Dituliskan Terpisah dari konteksnya Nah kalau yang selalu dikatakan Seperti yang saya sebut tadi Bahwa Kalau sekiranya pemerintahnya akan datang Betul-betul membuat pro-rayat Gak ada salahnya Kita Tetapi kalau membuat program itu Seolah-olah rakyat Tapi hanya sekedar pencitraan Pencitraan Kalau itu kita lawan Nah jadi Masuklah istilah di sini Jegal kan Padahal sebenarnya istilahnya itu adalah Menolak Lawan Kan kira-kira begitu sebenarnya Oke Masuklah itu barang katanya Masuklah itu Saya keperan Rakyat lagu ditanya Gara-gara istilah itu Anda bisa membaca gesture juga nih Sebenarnya Dari Pak Hasim sendiri Kira-kira maknanya apa? Enggak Saya tidak melihat Keseluruhan gestu Dan keseluruhan juga Pembicaraan Seperti yang Pak Martin tadi katakan Tapi Betul bahwa Kalau dari Kita lihat dari Apa Pilih-pilihan kata itu Memang ada Nada marah Memang di situ Marah atau kecewa? Ya misalnya tadi Mengatakan bahwa Ada harga yang harus dibayar Mahal Untuk seorang pengkhianat Dalam Yang disebut Pak Hasim itu Ya Pak Jokowi Betul Tapi saya yang mengatakan Itu kan konteks mereka berdua lah Kalau bagi saya Sebagai publik Menjadi soal besar Kalau ada pejabat publik Berkhianat buat publik ini Itu persoalan besar bagi saya Kalau itu persoalan Pak Jokowi Dengan Pak Hasim Pak Hasim dan Pak Prabowo Ataupun Siapalah di sekitar itu Itu urusan interpersonal lah Bukan urusan publik kita Tapi sekarang Memangkan repotnya adalah Karena beliau juga tokoh publik Dan Pak Jokowi juga tokoh publik Terpaksa lah kita membicarakan juga hari ini kan Tapi maksud saya Yang saya ingin katakan Itu urusannya Pak Hasim Dengan Pak Jokowi lah Bahwa misalnya Pak Hasim Mengatakan Pak Jokowi di mata dia berkhianat Dalam urusan mereka berdua Itu utuh Tapi yang menarik bagi saya Tadi misalnya kata-kata menjegal itu Saya tidak tahu apakah Ini bahasa Inggrisnya apa tadi ya Karena dia kan berbicara To investigate and to obstruct Nah bagi saya ini memang agak Menganjal bagi saya Tapi kenapa menggunakan bahasa Inggris? Karena itu diwawancara oleh media asing Artinya kan terjemahan bebas pun juga bisa To obstruct itu mengganggu Mengganggu, menjegal gitu Dan memang ini bukan sikap Kenegarawan yang bagus Saya ingin mengatakan begini Kita harus kembali Bahwa politik ini Pada ujungannya adalah Urusan Mengedepankan Kehajat publik Jadi kan Ini kan masalah pembedaan peran saja Bahwa misalnya Ada yang diberi mandat oleh rakyat Untuk menjadi eksekutif Eksekutor Yang melaksanakan Dan ada yang mengawasi Dan ada yang Membuat garis-garis kebijakan Legislasi itu Ini bagi peran ya Ada eksekutif Tapi kan lebih eksekutif katanya Oh eksekutif Mandatnya adalah melaksanakan Kan jelas sebenarnya Kan jelas Sebenarnya duduk soal kita itu jelas Bahwa rakyat memberikan Kekuasaan kepada dua institusi Ada tiga Satu lagi sebenarnya Indikatif Kita bicarakanlah hari ini Tapi ada Tiga hari selesai Tadi bahwa Yang eksekutif Melaksanakannya Legislatif Tujuannya adalah Kemaslahatan publik Artinya Ujungnya dari situ Jadi Saya Agak khawatir Mungkin Kedepan-kedepan ini Kita politik kita Mengarah kepada Misalnya Politik zero sum game Gitu loh Jadi kalau Ada yang menang Ada yang kalah Gitu loh Ukuran kita kan jelas Bahwa Untuk mendapatkan Kebijakan terbaik Ya Misalnya pemerintah Punya program Tentu harus Ada counterpart Di parmen Penyeimbang kan Dia mengkritik Gitu loh Tapi ini kan Belum mulai pemerintahan Prof Saya tertarik dengan Statement Anda tadi Ini antara marah Atau kecewa Kita bahas di segment berikutnya Sama Pak Sugeng juga ya Baik Pemirsa tetap bersama kami Kami segera kembali Sesuatu lagi